Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel ini, channel tentang perjalanan keliling Indonesia dari Sabang ke Merauke Masih bersama dengan aku, Adi, yang pasti Dan sekarang sudah tanggal 22 Desember 2022 Teman-teman, aku sudah berada di Tarutung, yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara So guys, ini aku lagi berada di kawasan Air Soda Jadi di tempat ini ada kolam, yang airnya itu mengeluarkan gelembung-gelembung Dan menimbulkan rasa seperti sprite, ya seperti soda juga Dan ini hanya ada dua di dunia, salah satunya di Tarutung, satunya kalau tidak salah di Venezuela So guys, aku pengen nyobain sensasinya untuk nyebur di air yang bersoda ini Katanya rasanya seperti sprite dan sensasinya seru Jadi, seperti ini dia suasananya Oke, langsung aja nyebur, Air Soda Tarutung So ini dia teman-teman, Air Soda yang berada di Tarutung Terlihat ya, keluar gelembung-gelembung dari mata airnya Mata airnya ada di bawah Dan kenapa dinambahkan Air Soda? Karena ini rasanya seperti sprite Ya, suasana di tempat ini saat ini terbilang banyak pengunjung juga Karena ini merupakan salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi di Tarutung Pemandangannya bagus Ada bukit, sawah, kemudian kolam air soda Oke, aku mau coba nyemplung ya Ternyata benar airnya rasanya seperti sprite Tinggal ditambah bula Sudah bisa dijual di botol-botol kemasan sprite Dan sensasinya tuh, wah, asik Gelembung-gelembungnya menyentuh kulit, asik Airnya rasanya hangat Badan jadi relax Dan ya luar biasa dengan gelembung-gelembungnya ini Teman-teman wajib kalau mau datang ke Tarutung Dan sudah tiba di Tarutung Harus ke tempat ini Air soda Dengan pemandangan, view Melihat gunung Dan suasana yang sejuk Tuh, mantap banget Tuh, kan teman-teman bisa lihat sendiri kan Gelembungnya itu ada di kulit Atau sekitar tubuh Ini di kaki Dan tadi di tangan Wah, nempel semua gelembungnya Belum 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 Hai ayo 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 ngapain makamanya tempat tempat ayo kapal kapal api kulit ayo 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 Ini dia berada di pinggir Air soda Pemandangannya teman-teman Keren Tapi begitu naik Rasanya dingin banget Karena Tarutong ini Berada di Bawah kaki gunung ya Atau di lembah Jadi dinginnya berasa banget guys Padahal tadi waktu nyembrung di air sodanya Rasanya hangat Karena kedinginan Aku mau turun lagi guys Langsung shaking Parah dinginnya Wah Sudah cukup selanjutnya Ini aku mau menuju ke salah satu tempat Yang menjadi ikon juga di Tarutong Namanya Salib Kasih Dia ada di daerah perbukitan Dan teman-teman Aku ini ditemanin sama Selamat Sinaga ya Kita mau ganti motor dulu Karena kalau naik di Salib Kasih Harus menggunakan motor yang lebih oke Dan teman-teman Aku mau kasih tau Disini Pembayaran untuk menuju Atau masuk ke Air sodanya gratis Jadi Siapapun bisa masuk Siapapun bisa berenang disini Oke Bisa ya Oke bang Yuk Sabar 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 Oke kita berangkat menuju ke Salib Kasih Sampai jumpa Jadi sekarang sudah jam 1 kurang 10 menit Kita sudah berada di kawasan Salib Kasih Ini lokasinya atau posisinya berada di atas bukit Jadi meskipun sekarang sudah siang Suasana disini berasa sejuk Dan teman-teman disini Memang banyak dikelilingi sama Pohon Pinus ya Iya Oke kita Masuk ke dalam Harus bayar Iya harus bayar enggak Belum tau berapa Oke Jadi kita coba dulu masuk Itu dia pintu masuk Salib Kasih Ini adalah Tempat wisata Rohani Karena Tarutung Terkenal dengan wisata rohaninya Dan aku penasaran Seperti apa bentuk Salib Kasih Yang ada di Tarutung Oke kita beli tiket dulu ya Berarti Rp 12.000 ya Di depan kita ini ada patung Tugu Nomensan Yang membawa agama Tuten ke Tarutung Oh ini dia Dr. E. L. Nomensan Jadi ini adalah Seorang misionaris Yang datang dari Jerman ya Jerman Jalan kaki Jadi dia ini sebenarnya backpacker juga bro Hanya misinya Misinya untuk menyebarkan Agama Bener-bener juga Keren ya Ini dia teman-teman Salib Kasihnya itu berada di Paling atas bukit Jadi harus mendaki lagi Harus butuh perjuangan Butuh perjuangan ya Lumayan juga kita naik Salib Kasih sudah berada di depan Artinya sudah tidak ada lagi pendakian ya Iya Aduh Karena kalau yang namanya pendaki Wah itu capek banget Bisa Tarohani Bisa Tarohani Salib Kasih Dan akhirnya teman-teman Aku sudah berada di Salib Kasih Yang merupakan objek wisata rohani Di kota Tarutung Ini dia Salib Kasihnya Tinggi banget Dan teman-teman disini Selain Salib Kasih Ini juga ada Tempat Yang dijadikan Sebagai monumen ya Dari Nomensennya ini Sebagai tanda bahwa Ini adalah Tempat pertama Dia menginjakan kaki Di Tarutung Dan berdoa di bukit ini Oh iya Dia berdoa juga di bukit ini Ini dia Tempatnya Berarti sambil menghadap ke Tarutung Itu dia Tarutung Jadi bukit Salib Kasih ini Bisa langsung melihat Tarutung Bagus banget Berada di ketinggian Dengan pemandangan yang sangat indah Wow Tarutung Indah sekali Oke Jadi kita sudah berada di bawah Salib Kasihnya Ada ukiran Mengenai nomensen Dan juga ruang doa Di sekelilingnya ada ruang doa ya Sampai yang mau berdoa bisa Ruang doanya Kurang lebih 2x3 Atau 3x3 meter lah Siapapun yang ingin Datang kesini untuk berdoa Sudah tersedia Ruangan Banyak banget Jadi sekali lagi Ini adalah Wisata Rohani Ini ya teman-teman Dan suasananya Sejuk banget Jadi Ada juga lagu Khusus untuk nomensen Sudah ada juga ya Ada juga lagunya Oke Lagunya Baket Rasa Patak Oh Banyak juga nih tempat Berdoa Disini ada Disini ada Di belakang juga Ada Terbaik Sambil santai Kita menikmati Suasana Melihat Tarutung Ini adalah salah satu spot terbaik Di Tarutung Cuacanya sudah mulai sedikit gerimis Ini aku mau turun Ya turun lagi jadinya Ya itu dia ya Salib kasih Teman-teman bisa lihat disini Sudah mulai Beberapa pengunjung datang Untuk melihat salib kasih Dan selanjutnya kita mau balik dulu ke rumahnya Mamat Atau selamat Sinaga Untuk makan siang dulu Kita sudah capek mendaki ke atas Lumayan juga Ya Itulah dia Salib kasih Dan Di depannya ada Ya sebenarnya Ya Untuk Siapapun yang mau beli oleh-oleh Dari salib kasih Bisa di daerah sana Sekali lagi Cuaca disini Sejuk banget Oke Waktunya kita balik ke rumah Untuk makan dulu ya Jadi tadi cuaca memang lagi hujan Dan Sekarang sudah jam Kurang lebih mau setengah lima sore Oke Jadi Selanjutnya ini aku mau coba Untuk jalan-jalan keliling Di sekitar kota Tarutong Ya Kita lanjut lagi untuk jalan Mengelilingi kota Tarutong A few moments later Halo Sekarang sudah jam lima sore teman-teman Aku sama Selamat Sinaga Sudah berada di satu tempat Namanya Sipaholon Disini adalah sumber Air panas Dan teman-teman bisa lihat Terlihat air panas Yang keluar Langsung dari Batunya Atau gunung ini Jadi ini mengaliri beberapa Tempat yang ada di bawah Mereka menyediakan kolam-kolam Untuk Berendam Langsung dari air panas ini Ini keren banget Ini dia alirannya Tidak tahu dari mana Kayaknya dari sana Muter dia ya Oh Halo semuanya Halo Siapa namanya Boleh dikenal Meme dulu Gak apa Meme Wong Jelin Mami Mami dulu Siapa namanya Lisa Kakak Lisa Fitri Kakak Fitri Jadi ini bertiga dari mana Saya dari Johor Malaysia Oh jauh sekali Saya dari Johor Malaysia Sama dari Johor Kalau kakaknya Dari Siantar Jangan ini Jangan malu-malu Oke dari Siantar Bertiga lagi ngapain disini Balik kampung Balik kampung Asalnya sini Oke Tadinya bujiarah gitu Jadi sekalian Singgah kesini Mandi-mandi dulu ya Mandi air panas Mengenang masa kecil Karena ini air panasnya Langsung alami Dari tempat ini ya Oke kalau gitu Terima kasih Selanjutnya kita mau berendam Di air panas Yang berada di tempat ini Disini banyak banget Kolam untuk berendam Karena Beberapa warga sudah Membuat kolam-kolam Untuk melengkapi Fasilitas di tempat Makannya mereka Hotelnya mereka Jadi teman-teman Tinggal pilih Bahkan sepertinya Ada kolam alami Disana Sorry-sore Di tempat ini Begitu bagus Oke Airnya mengalir langsung ya Teman-teman bisa lihat sendiri Disana ada kolam Di depan Disini ada kolam Bro kayaknya kita coba naik kesana deh bro Kita coba kesana dulu kali Permisi ya Ini ada batu disini Wah lebih bagus kalau foto disini Halo guys Jangan lupa setan komen Kenalin dong Siapa namanya Halo Perkenalkan nama saya Mira Niat hatiku Dan teman-teman bisa lihat ini Wow Looks very good Jadi coba mau foto-foto disini Karena ada kolam yang terbentuk Secara alami disini Dengan aroma belerang Dan asap belerangnya Begit So guys Kita sudah selesai Untuk berendam di kolam air panas Ya teman-teman bisa lihat Di belakang saya itu Semuanya adalah Tempat makan Peminapan Jadi di belakang mereka Adalah kolam-kolam yang sudah dibuat Yang dialiri langsung dari Sumber air panasnya Banyak banget disini Teman-teman tinggal pilih Dan inilah dia Kolam air panas Yang bikin kita Relax Segar Tapi intinya jangan berlama-lama guys Karena kalau semakin lama kita berada di kolam air panas Mungkin karena Mengandung belerang juga Jadi badan bisa lemas So ini kita mau Kembali ke kota Tarutung Kita mau santai Di kafe Atau di tempat yang bagus Di Tarutung Yuk Let's go Om Terima kasih banyak Sehat selalu Om ya Terima kasih banyak Salam sama keluarga Terima kasih banyak Sehat-sehat semuanya Baik kalau gitu Terima kasih banyak Jadi teman-teman sekarang sudah tanggal 23 Desember 2022 Aku bangun Dan langsung siap-siap untuk menuju ke perjalanan berikutnya Akan menuju ke si Bolga Dan berikutnya nanti dari si Bolga mau naik kapal menuju ke Nias Jadi semalam ini aku mau update teman-teman Habis dari air panas kemarin sore Kemudian langsung nongkrong di pusat kota di Tarutung Balik ke rumahnya Selamat Sinaga Langsung tertidur karena saking capeknya So aku rasa di Tarutung Perjalanannya Petualangannya cukup sampai disini Sayangnya memang tidak begitu lama Padahal Tarutung ini indah Dan ya begitulah dia So videonya cukup sampai disini teman-teman Tetap diikutin video berikutnya Dalam perjalanan keliling Indonesia dari Sabang ke Merauke Terima kasih keluarga Sinaga Terutama Freddy Sinaga sebagai temanku Yang sudah ngasih kesempatan Untuk ngasih tempat tinggal di Tarutung Sampai jumpa Terima kasih telah menonton